Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah Custom Room HyperOS by Xiaomi EU untuk device Poco X6 ataupun Redmi Note 13 Pro 5G. Dikarenakan dua HP itu adalah HP yang sama, cuma yang membedakan cuma di bagian modul kameranya doang sih guys. Dan langsung saja di sini kita review. Pertama-tama di sini tentunya sudah menggunakan Android terbaru, yaitu Android 14. Yes, mantap ya, ini sudah terbaru. Dan untuk update keamanan Androidnya, ini sudah di bulan Januari 2024. Wess, mantap ya. Dan HyperOS by Xiaomi EU di device ini itu berbasis ROM Cina guys ya, ataupun region Cina. Lalu file system yang digunakan oleh HyperOS by Xiaomi EU ini itu sebesar 11GB. Nah, ini sudah termasuk kecil kalau kita bandingin dengan MIUI ataupun versi stock ROM-nya guys. Ya, dikarenakan aplikasi bloatware-nya ataupun aplikasi bawaan dari HyperOS by Xiaomi EU ini itu terbilang sangat minim guys ya. Ya, apalagi aplikasi Google-nya itu sudah hampir tidak ada sama sekali guys. Dan ya, ini untuk aplikasi bawaan dari HyperOS by Xiaomi EU-nya. Nah, ini tentunya sudah dipangkas beberapa ya. Dan di sini untuk aplikasi kameranya, tentunya sudah menggunakan aplikasi kamera yang menjadi ciri khas dari HyperOS. Dan untuk fitur-fiturnya, ya sama aja sih dengan stock ROM dari Poco X6 5G ataupun Redmi Note 13 Pro 5G. Yang dimana peragamannya di sini bisa semua sih ya, kecuali 4K 60fps. Dan untuk kamera belakangnya pun ya ini bisa 1080p 60fps. Dan untuk 720p-nya cuma bisa di 30fps aja guys. Dan untuk hasil foto dan video sih sebenarnya kurang lebih hampir sama lah ya dengan versi MIUI sebelumnya. Selanjutnya untuk widget-nya, ya tentunya untuk widget-nya sudah bisa kalian gunakan guys ya. Dan ini sudah menggunakan widget yang ciri khasnya HyperOS ataupun MIUI 14. Ya, ini widget-nya ala-ala iPhone banget guys ya. Ini mirip banget guys. Lalu untuk hewannya pun ada guys. Lalu untuk di bagian folder, di sini kalian bisa edit ya menjadi besar ya ataupun super besar. Ya, ini tergantung dari selera kalian aja sih guys ya. Dan ya untuk selebihnya, untuk di bagian control center ataupun di panel notifikasi, ini ada sedikit perbedaan dari MIUI sebelumnya ya. Pastinya sudah kalian tahu lah ya. Selanjutnya untuk di bagian launchernya ataupun home screen-nya, ya tentunya untuk device Poco X6 bukan lagi menggunakan HyperOS for Poco ya. Melainkan ini sudah menggunakan HyperOS yang pure HyperOS. Dan tentunya launchernya di sini juga menggunakan launcher HyperOS. Dan tentunya di sini sudah ada sedikit fitur tambahan seperti double tap to lock screen. Ya, walaupun di device Poco sebenarnya sudah ada sih untuk fitur yang ini. Dan untuk always on display-nya, yes, kini sudah bisa menyala terus ya. Bukan lagi 10 detik. Ya, jadi kalau stock ROM-nya sudah pasti mentok 10 detik doang. Dan di sini untuk template always on display-nya sudah lumayan banyak ya. Walaupun di sini ya ada bahasa Chinanya. Ya, wajar saja karena ini ROM berbasis Cina guys ya. Nah, berhubung saya pertama kali menggunakan device yang ada fingerprint-nya di layar. Nah, ini merupakan salah satu fitur yang baru bagi saya guys ya. Karena di Poco F5 saya itu nggak bisa dong ya. Karena fingerprint-nya itu di samping coy. Di situ kalian bisa ganti-ganti animasinya. Selanjutnya fitur khas dari HyperOS. Yaitu fitur kustomisasi yang ada di lock screen. Tapi sebenarnya bukan cuma di HyperOS doang sih ya. Yang penting sudah menggunakan Android 14. Saya rasa OS manapun ini sudah ada fitur kustomisasi-nya. Cuma di HyperOS ini template-nya lumayan menarik guys ya. Sayangnya ya karena ini adalah ROM berbasis Cina. Sudah pasti nggak ada bahasa Indonesia-nya yang menjadi nilai minus buat kalian yang belum terbiasa menggunakan bahasa Inggris di device-nya. Jadi ya kalian mungkin harus berpikir lagi kalau misalnya kalian nggak bisa berbahasa Inggris. Untuk ketahanan baterainya. Hmm berhubung Poco X6 ini bukan daily driver saya. Jadi saat saya yang ngetes performa, tes gaming. Ya ini tersisa 18% guys ya. Intinya kembali dari kalian masing-masing. Kalau misalnya penggunaan kalian boros ya bakalan boros. Kalau hemat ya bakalan hemat guys. Karena setiap orang itu penggunanya berbeda-beda. Sekarang kita lanjut untuk pengujian performa. Nah pertama disini ada Antutu Benchmark versi 10.2.1. Dengan hasil skor di angka 563. Ya ini untuk hasil skornya sih B aja ya. Nggak begitu tinggi dan nggak rendah. Lalu ada 3DMark dengan pengujian Real Life. Nah disini saya sudah ngetes dan mendapatkan hasil skor di angka 3037. Ya ini untuk hasil skornya sih B aja juga sih guys. Lalu ada Geekbench 6 dengan hasil skor di angka 1018. Dan untuk multi-corenya di 2620. Dan yang terakhir ada CPU throttling dengan settingan 100 street. Disini saya sudah menguji selama 15 menit alhasil no CPU thermal throttling detect. Yes ini cukup stabil. Tapi perlu diingat ini saya ngetesnya di kondisi ruangan ber-AC. Plus lagi hujan guys. Lagi dingin-dinginnya. Sekarang kita lanjut pengetesan gaming. Nah disini ada 3 game guys ya. Ada PUBG, Mobile Legends beserta Genshin Impact. Untuk yang pertama disini ada game Genshin Impact ya. Dengan settingan grafik rata kanan guys ya. Rata kanan HES 60 fps. Dan disini saya sudah bermain sekitar setengah jam lebih. Ya alhasil untuk fps terstabil berada di angka 52 fps. Wow ini saya cukup terkesan sih guys ya. Ini lumayan ngangkat di atas 50 fps. Ya cuma kalau misalnya lagi battle. Ya lagi-lagi dia ngeframe hingga 40an fps. Ya tapi kalau lagi story sih ya kuat di atas 50 fps. Cuma perlu kalian ingat suhunya ini sangat panas guys ya. Di 47 derajat celcius. Selanjutnya ada Mobile Legends. Dengan settingan grafik rata kanan juga guys ya. Ultra 120 fps. Nah ini untuk fpsnya saya unlock menggunakan modul guys ya. Dan disini saya sudah push rank selama 23 menit guys. Ya lumayan lama cuy. Nah untuk fps rata-ratanya yang paling stabil itu di 100 fps guys ya. Ini di atas 100 fps sudah sangat enak dan sangat stabil. Cuma disini suhunya sudah panas-panas sedikit guys ya. 42. Dan yang terakhir ada PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth 90 fps. Ya lagi-lagi disini saya unlock menggunakan modul ataupun root guys ya. Dan disini saya bermain di map livic ya. 14 menit ya tentunya ini sangat ringan guys ya. Masih sangat kuat diangkat oleh device Poco X6 5G ataupun Redmi Note 13 Pro 5G. Ya ini mantap sih guys. Oke sekarang kita masuk ke tutorial penginstalan custom room HyperOS by Xiaomi EU untuk device Poco X6 ataupun Redmi Note 13 Pro 5G. Nah pertama-tama disini pastinya kalian menggunakan custom recovery yang sudah saya buatkan tutorialnya kemarin guys. Dan disini pastinya kalian sudah mendownload filenya dan masukkan ke dalam. Dan setelah itu kalian tinggal klik filenya dan untuk centang-centangnya kalian biarin aja seperti ini. Dan langsung saja kalian swipe dan kita tunggu sampai selesai guys. Nah disini sudah selesai untuk instalasinya sudah successful. Nah sekarang kalian kembali ke menu awal lalu masuk ke reboot lalu masuk lagi ke recovery. Setelah reboot recovery sekarang kalian masuk ke menu wipe lalu pilih format data lalu kalian ketik yes. Lalu kalian pilih di pojok kanan bawah centang biru. Setelah itu kalian kembali lagi ke menu awal masuk lagi di menu wipe lalu pilih advance wipe. Lalu kalian centang semua kecuali internal data dan USB storage. Lalu kalian swipe dan yes ini sudah successful. Kalian reboot sistem dan kalian sudah berhasil menginstall custom roomnya guys. Oh iya sedikit informasi untuk HyperOS by Xiaomi EU ini khususnya di device Foco X6 5G dan juga Redmi Note 13 Pro 5G. Itu sinyalnya ngebag guys ya kayak email keblokir. Tapi tenang saja nanti saya akan kasih tutorial bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Ini sangat gampang yang penting kalian punya PCnya aja dan siapkan bahan-bahan yang sudah saya siapkan di deskripsi. Kalian tinggal download dan pindahkan ke PC. Oke kita langsung pindah ke laptopnya guys. Nah sekarang kita sudah ada di dalam PCnya ataupun di dalam laptopnya. Dan sekarang kita siapkan dulu bahan-bahan yang sudah saya siapkan di deskripsi. Jadi disini ada 3 file guys. Dari sini ada pda.net yang dimana ini berfungsi supaya device kalian itu bisa terdeteksi di PC ataupun di laptop. Nah disini berhubung saya sudah install makanya saya nggak install lagi guys ya. Kalau kalian belum install ya kesalahkan kalian install terlebih dahulu. Yang kedua file-nya ini adalah file yang akan ngefix device kalian guys ya. Untuk sinyalnya yang hilang. Dan untuk file yang ketiga yaitu platform tools. Nah ini untuk file yang ngefixnya kalian masukin ke dalam folder platform tools ini guys. Nah seperti ini. Nah kalau sudah masuk seperti ini. Sekarang untuk di device-nya silahkan kalian masuk ke mode fastboot. Saya rasa kalian mungkin sudah tahu semua ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu bagaimana caranya. Kalian tinggal reboot aja ataupun restart device-nya. Nah kalau sudah hilang loading-loadingnya ini. Kalian tekan dan tahan volume bawah sampai masuk mode fastboot. Nah ini kita tunggu. Oke disini sudah masuk mode fastboot. Nah ini sudah masuk. Nah sekarang kalian tinggal colokin untuk device-nya ke laptop guys ya. Nanti akan secara otomatis ke deteksi di komputer. Nah sekarang kalian tinggal ketik aja cmd di kolom pencarian disini. Lalu pertama-tama kalian masukkan perintah fastboot devices. Nah pastikan disini sudah muncul kode-kode kayak gini. Nah ini pastinya sudah terdeteksi. Kalau misalnya belum terdeteksi seperti ini. Berarti driver kalian masih bermasalah guys. Sekarang kalian masukkan lagi perintah fastboot. Flash modem. Lalu kalian drag and drop file fix yang tadi guys. Yang ini. Ya mana tadi tuh. Nah ini. Nah kalian drag and drop masuk ke dalam cmd ini. Nah kalau sudah langsung saja kalian enter dan kita tunggu. Ya ini kita tunggunya tidak sampai semenit kok ya. Lumayan cepat. Oke sudah selesai. Nah ini sudah finish. Dan sekarang kalian tinggal masukkan perintah terakhir. Yaitu fastboot reboot. Ya ini biar device kalian nge-reboot guys ya. Ataupun nge-restart guys. Nah ini sudah ke-restart ya untuk HP-nya. Jadi kita tunggu sampai nyala. Oke disini device-nya sudah nyala. Dan boom. Ini untuk sinyalnya sudah bisa guys. Dan tentunya ini sudah bisa nyalain data seluler. Mantap ya. Nah itulah tadi review custom room HyperOS by Xiaomi EU. Untuk device Poco X6 beserta Redmi Note 13 Pro 5G. Nah ini ribet banget guys ya. Karena 2 HP langsung disebut coy. Oke bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Overall ROM ini sudah sangat enak. Digunakan sebagai daily use. Ataupun gaming ini sudah enak guys. Baik multitasking, buka tutup aplikasi, scrolling-scrolling. Ini sudah no obat guys. Tapi sayangnya ada beberapa minus yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama tentunya bahasa Indonesia nggak ada. Yang kedua sinyalnya ini mesti di fix secara manual. Ya mungkin karena faktor Xiaomi EU ini ngebuat ROM-nya. Pas masih Redmi Note 13 Pro 5G launching di China guys ya. Belum secara global ya. Mungkin saja modemnya itu dia masukkan ke China ya. Nggak ada untuk global. Tapi untuk Xiaomi EU ini menjadi ROM andalan saya. Bahkan untuk device Poco F5 saya itu menggunakan Xiaomi EU juga ya. HyperOS by Xiaomi EU. Oke saya rasa cukup video sampai disini. Semoga pada video kali ini bisa memberikan manfaat dan informasi tambahan buat kalian semua. Dan mohon maaf kalau videonya kepanjangan karena ada tutorial fix sinyalnya tadi. Oke saya akhiri videonya. See you guys. Terima kasih. Terima kasih.